Intro Whatsapp, Facebook serta Instagram yang malami gangguan alias down sejak Senin Malam Ya dan gangguan ini hampir terjadi di seluruh negara tak terkecuali di Indonesia Dan kanta kunci Whatsapp menduduki peringkat teratas trending topics di Twitter Banyak pengguna di berbagai negara mengeluhkan tidak bisa login atau membuka aplikasi serta situs Facebook VT Instagram tidak bisa refresh Sementara Whatsapp tidak bisa mengirim atau menerima pesan dalam bentuk apapun Kata kunci Whatsapp, hashtag Instagram down Hashtag Facebook down berada di trending topic Lewat akun resmi masing-masing, Whatsapp, Facebook dan Instagram meminta untuk para pengguna bersabar Dikutip dari Reuters, gangguan tiga layanan media sosial itu kemungkinan disebabkan permasalahan pada DNS atau domain name system DNS adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan Sementara itu sudah ada lebih dari 100 ribu laporan yang diterima Facebook dari situs Don Detector Gangguan layanan ini muncul tak lama setelah keluarnya wawancara mantan karyawan Facebook dalam acara 60 Minutes milik CBS Dalam wawancaranya, Frans Hugen mengatakan bahwa Facebook hanya mementingkan keuntungan daripada keamanan para penggunanya Dan dikutip dari tangkapan layar diter, Ad Captain Nesdaq Facebook mengungkapkan penghentian aplikasi dan layanannya disebabkan oleh kelompok peretas yang disponsori Cina yang dikenal sebagai Tianhuk Yanis Kejadian ini adalah agresi online ketiga dari Cina Facebook juga bekerja sama dengan FBI menyelesaikan ini Menurut COO Facebook Sheryl Sandberg Data pengguna kami bukan milik orang Cina Sementara pejabat Cina menyangkal adanya permainan curang Direktur luar negeri Cina Hua Junying mengatakan Facebook tidak boleh terbulu-bulu penyalakan ulang lain atau tidak mempunyai cendiri Aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang berangsur pulih Pasca penghentian atau don di berbagai negara termasuk Indonesia Pada Senin 4 Oktober 2021 malam hingga selasa 5 Oktober Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat Berdasarkan pantauan di situs Don Detector Grafik menunjukkan bahwa don dan error tertinggi terjadi di pukul 22 lebih 29 malam Pengguna ketiga aplikasi ini banyak mengeluhkan permasalahan koneksi server dan tidak dapat mengirimkan pesan CTO Facebook Mike Skruper mengatakan Kami mengalami masalah jaringan dan tim bekerja secepat mungkin untuk mendebak dan memulihkan secepatnya Para pengguna aplikasi tersebut mengeluh melalui cuitan Twitter Bahkan ada meme yang dibuat untuk mengejek layanan Facebook Grup obrolan pekerjaan banyak beralih ke Telegram, Slack, dan Signal Kejadian ini sering terjadi sejak Facebook integrasi layanan ketikanya Akibatnya saham Facebook turun hingga 5% Sementara Direktur Analis Internet Kentik Inc. Dogma Dori mengukapkan Kejadian ini seringkali terjadi dan merupakan kesalahan internal yang menyebabkan koma damat Tampaknya Facebook menarik rute DNS otoratif yang memungkinkan seluruh internet berkomunikasi dengan propertinya Rute tersebut adalah bagian dari sistem nama domain internet Struktur kunci yang menentukan kemana lalu lintas internet harus diarahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.